DONGING BAHASA INDONESIA Ayo pergi dan sambut mereka di desa kita. Rigok dan Nivella pergi ke peternakan Mengko untuk menyapa tetangga barunya. Halo, Tuhan. Junsai. Aku Junsai dan kau, Tuhan. Kami adalah tetanggamu. Namaku Rigok dan ini putriku yang cantik, Nivella. Kami ingin mampir dan menyambutmu di desa kami. Terima kasih, Rigok. Aku senang berada di sini. Selamat datang, Nivella. Kami siap membantu jika kau membutuhkan. Ya, kau baik sekali. Figaro! Dan ini anakku, Figaro. Halo, senang bertemu dengan kalian. Aku senang berada di desa yang sangat indah ini. Dan tanah di sini juga sangat subur. Kau lihatlah, dalam beberapa tahun kita akan menjadi kaya. Beberapa tahun? Itu terlalu lama. Apa gunanya bekerja jika tidak membuatmu kaya, cepat, dan mudah? Hal-hal tidak selalu cepat dan mudah, anakku. Maka harus cepat dan mudah. Hidup ini singkat dan aku ingin menikmatinya selagi bisa. Aku akan mencari cara untuk menjadi kaya, cepat, dan mudah. Ayah tunggu dan lihat. Aku minta maaf atas ketidaksabaran anakku. Tidak apa-apa. Itu wajar bagi anak seusianya. Dia akan mengerti. Tapi bagi Figaro, ini bukan hanya ketidaksabaran. Itu adalah obsesi. Kemana saja kau? Dan apa-apaan semua ini? Ini barang-barang untuk alkimia. Barang untuk apa? Alkimia, studi mengubah logam menjadi emas. Ini tidak masuk akal, Figaro. Fokus pada pertanian. Ini mungkin terjadi. Alkimia adalah kunci keberuntungan kita. Aku akan membuat kita kaya dan Ayah akan lihat. Seperti itu. Alkimia itu tipuan. Banyak orang telah menyanyiakan hidupnya dengan mencoba mengubah sesuatu menjadi emas. Dan kau bahkan bukan seorang ilmuwan. Sains itu bisa masuk akal. Aku akan mencari tahu, Ayah. Ayah tunggu dan lihat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir. Ini hanya obsesi sementara. Figaro akan segera bosan mencoba. Tapi Figaro bersih keras. Anakku? Kau di sana. Ayo makan malam. Ini ada makanan favoritmu. Aku sibuk, Ayah. Hei, bagaimana dengan menunggang kuda di hutan? Tidak, Ayah. Aku sibuk. Kau dulu menyukainya. Aku bukan anak kecil dan aku tidak punya waktu. Kau begitu sibuk di ruang kerjamu, sehingga kau bahkan tidak bicara pada aku. Hei, mengapa kau tidak membawa truk ke garasi? Ada sesuatu yang salah dengan itu. Aku hampir berhasil, Ayah. Aku tidak bisa meninggalkan eksperimenku sekarang. Figaro! Maaf, maaf. Aku pasti tertidur. Kau tidak makan, kau tidak tidur, kau tidak membantu. Dan hari ini kau akan meledakan rumah. Hentikan omong kosong alkimia ini sekarang juga. Ayah, aku hampir berhasil. Aku akan cari tahu. Kau tunggu dan lihat. Aku akan membuat kita kaya, cepat, dan mudah. Ayah, tunggu dan lihat. Ayah, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Apa? Jual peternakan ini. Apa? Mengapa? Aku butuh uang untuk eksperimenku. Ada mesin yang... Kau jangan bercanda. Suatu hari nanti, aku akan belajar bagaimana mengubah logam menjadi emas dan kemudian semuanya. Semua yang ada di sini akan menjadi emas. Dan kemudian kita akan menjadi kaya, cepat, dan mudah. Anakku telah tersesat. Kupikir dia akan mengatasi omong kosong mengubah logam menjadi emas. Tapi ini menjadi kegilaan. Bilanglah iya. Apa? Beritahu putramu bahwa kau akan menjual pertanianmu, tapi dengan syarat dia datang dan melihat terlebih dulu. Tapi? Percayalah padaku, putramu bekerja keras. Mari manfaatkan itu dengan baik. Kirim dia padaku. Bingung tapi masih mempercayai tetangganya? Dia melakukan apa yang diperintahkan. Baiklah, nak. Jika kau mau, akan kucual pertanian ini. Tapi kau harus bertemu dengan tetangga kita dulu. Oh ya, akan kulakukan apapun yang kau katakan. Figaro pergi menemui petani tua itu. Kudengar kau tertarik pada alkimia. Ya, dan aku tahu itu bisa berhasil. Aku akan mencari tahu kau tunggu dan lihat. Jadi tolong jangan minta aku untuk berhenti, karena aku tidak mau. Oh, tidak, 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 tidak. Aku tidak akan memintamu berhenti. Bahkan, aku ingin kau berusaha lebih keras. Benarkah? Oh ya, bayangkan jika kita mengubah semua logam menjadi emas. Kita akan jadi kaya. Sangat kaya, cepat dan mudah. Tepat sekali. Itulah yang aku katakan kepada ayah. Tapi dia tidak pernah mengerti. Hah, seandainya saja aku sedikit lebih muda, aku pasti sudah menguasai seni mengubah logam menjadi emas. Aku hampir berhasil. Kau mencoba alkimia juga? Ya, dan aku bisa mengatakan aku sungguh menemukan jawabannya. Beritahu aku. Aku mohon. Ada bahan rahasia. Ya, itulah potongan tegak-teki yang hilang. Bahan rahasia? Ya, tujuh kantong debu dari daun pohon pisang raja yang telah ditabur dengan doa dan mantra. Doa dan mantra? Ya, kau lihat. Mengubah logam apapun menjadi emas adalah tentang mengubah sifat logam pada tingkat atom. Ya, itu benar. Dan cara termudah untuk mencapai tingkat atom adalah melalui gelombang suara. Oleh karena itu mantra dan doa khusus yang kau katakan ditabur di pohon. Oh, maukah kau mengajarkan mantra itu padaku? Ya, tapi hanya untukmu. Kau harus menabur setiap pohon sendiri. Dan terus mengulang mantra setiap hari sambil merawatnya. Jika aku lebih muda, aku akan melakukan ini sendiri. Jangan khawatir. Aku akan melakukan ini untuk kita berdua. Jadi, petani tua itu mengajari Figaro beberapa kata yang spesial. Dan Figaro pulang dengan penuh tekad untuk mewujudkan mimpinya. Ayah, aku tidak ingin kau menjual tanah itu. Maafkan aku memintamu untuk melakukannya. Tapi apa yang terjadi dengan eksperimenmu? Musim tanah sudah dekat. Bisakah kita menanam pisang raja di tanah? Tentu saja. Dan ayah tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan melakukan semuanya. Figaro bekerja keras dan juga bertanggung jawab. Dia memastikan dia mengulangi mantra-nya dengan setiap benih dan sambil menyerami pohon dan menggali gulma. Dalam beberapa bulan, Figaro memiliki kebun pohon pisang yang bagus. Dan dia dengan hati-hati mengambil debu dari dedaunan. Oh, ini terlalu sedikit. Aku butuh lebih banyak pohon. Dengan uang dari pisang raja ini, Figaro membeli ladang yang lebih besar dan merawatnya dengan sangat hati-hati. Ayah, makan malam ada apa? Aku kelaparan. Kesukaanmu. Oh, terima kasih. Nah, bagaimana kau jalan-jalan di hutan malam ini setelah kau kembali? Aku suka itu. Figaro, ayah pikir. Kau makan lebih baik, tidur lebih nyenyak, kau lebih bahagia. Dengan cara ini, tujuh tahun berlalu, dan Figaro telah mengumpulkan tujuh kilo debu dari daun pisang raja. Dia membawa semuanya ke petani. Akhirnya, ini semua debu yang kau ingin aku kumpulkan. Sekarang, tolong beritahu aku bagaimana cara menggunakannya untuk mengubah logam menjadi emas. Tuhan, kau telah mengubah debu menjadi emas? Apa? Apa yang ayah katakan? Semua emas ini berasal dari semua pekerjaan yang kau lakukan. Pisang raja yang kau tanam. Aku, aku ingin belajar alkimia. Tidak, kau hanya ingin menjadi kaya. Dan sekarang kau kaya. Bukan hanya dalam uang, tapi pikirkan semua momen indah yang kau habiskan bersama ayahmu. Apa ada yang lebih kaya darimu? Bukankah hidupmu indah? Itu benar. Kau menipuku dengan baik. Tapi tujuh tahun terakhir telah menjadi yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku bangun dengan satu tujuan. Mengetahui bahwa aku harus melakukan itu, dan itu luar biasa. Tujuan hidup. Bekerja bukan hanya menjadi kaya, melainkan menjadi konstruktif dan bermanfaat. Bukan menginginkan cepat dan mudah, melainkan menghadapi dan mengatasi kesulitan. Itulah yang membuat kita merasa nyaman dengan diri kita. Dan itulah yang membuat kita bahagia. Figaro akhirnya mengetahui bahwa stabil dan bahagia lebih baik dari sekedar cepat dan mudah. Hai. Halo. Kau harus tahu bahwa aku dulu bodoh, tapi sekarang aku lebih bijaksana, dan jika boleh aku ingin mengenalmu lebih baik. Hmm, menyenangkan mengetahui seberapa baik kau telah belajar juga? Kau harus tahu ini, Pai buatanku enak sekali. Aku suka, Pai. Aku suka, Pai. selamat menikmati